Tuhan bersamamu, inilah Injil suci menurut Santo Lukas di Muliak. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang pendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa pendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil pendaharanya dan berkata, Apakah yang telah ku dengar tentang dirimu? Berilah pertanggung jawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai pendahara lagi. Berkatalah pendahara itu dalam hatinya, Apakah yang harus ku perbuat? Tuhanku memecat aku dari jabatanku, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai pendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berhutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, Berapa besar hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, Seratus tempayan minyak. Lalu kata pendahara itu, Inilah surat hutangmu, Duduklah dan buatlah surat hutang lain sekarang juga lima puluh tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang lain, Dan saudara, Berapa hutangmu? Jawab orang itu, Seratus pikul gandum. Katanya kepada orang itu, Inilah surat hutangmu, Buatlah surat hutang lain, Delapan puluh pikul. Pendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya, Karena ia telah bertindak dengan cerdik, Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya, Daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, Permenungan lewat bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini, Membantu kita untuk memahami apa yang dimaksud oleh Tuhan, Dengan mempergunakan kebijaksanaan, Dan kecerdikan terutama untuk hidup di tengah-tengah dunia. Bacaan tentang bagaimana bendahara yang tidak jujur, Bendahara yang melakukan perbuatan, Sebetulnya itu merugikan Tuhannya, Tetapi menyelamatkan dirinya. Ini menjadi pengingat bagi kita semua. Awalnya adalah perkara tentang pekerjaan atau harta benda, Tentang uang. Bahwa hamba itu dalam situasi terdesak, Bendahara itu dalam situasi mepet, Kepepet gitu ya, Itu kemudian mempergunakan kecerdikannya. Pertama-tama tidak ingin membahas tentang bentuk ketidakjujuran, Bentuk dosa yang muncul karena bendahara itu, Menyelewengkan surat hutang, Yang semula itu seratus menjadi lima puluh, Yang semula itu seratus pikul gandum, Kemudian menjadi delapan puluh, Seratus tempayan minyak menjadi lima puluh tempayan minyak, Bukan karena ketidakjujurannya. Tetapi ingin mengingatkan kita semua bahwa kita patut, Atau perlu mempergunakan kebijakan, Dan kecerdikan untuk hidup di tengah-tengah dunia. Bukan untuk merugikan orang lain, Bukan untuk pertama-tama membuat orang lain menderita, Tetapi untuk membantu kita dan orang lain, Semakin terarah kepada Tuhan sendiri. Kita semua diteguhkan lewat bacaan ini, Terutama juga lewat pribadi Santo Leo Agung, Yang kita peringati bersama dengan gereja. Santo Leo bisa menghindarkan bangsa Roma, Negara Itali, Dari peperangan besar, Entah itu dari bangsa Hun, Ataupun juga bangsa Vandal, Yang terkenal waktu itu memang mengekspansi, Karena kecerdikan, Karena kebijaksanaannya, Bangsa Itali, Orang-orang yang ada di Roma itu bisa terhindar, Dari penderitaan, Karena bisa bernegosiasi, Karena bisa mengarahkan orang-orang itu, Dengan kebijaksanaannya, Tidak jadi mengadakan perang atau diserang. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, Inilah ungkapan yang barangkali dalam Injil lukas pada kesempatan yang lain, Kita dengarkan dalam sikap, Tulus seperti merpati, Cerdik seperti ular, Mempergunakan kecerdikan, Mempergunakan kebijaksanaan, Untuk menghindarkan segala sesuatu yang buruk di dalam kehidupan kita, Tetapi mempunyai ketulusan seperti merpati, Semoga kita tidak mudah jatuh di dalam aneka macam godaan, Yang membuat kita itu lalu terperosok, Karena kita semua sebetulnya dianugerahi pengetahuan, Kebijaksanaan, Dan kecerdikan, Semoga kita, Boleh merenungkan sabda Tuhan, Dan menjadi pengingat bagi kita, Untuk membangun kebijakan, Kecerdikan, Terutama dalam tugas dan pelayanan pada hari ini, Tuhan memberkati kita semua, Amin.